Halo semuanya, selamat bertemu kembali pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Tentu kalian semua sudah tidak asing dengan istilah pencemarannya. Untuk lebih jelasnya, ayo simak informasi berikut ini. Coba kalian perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar berbagai macam limbah yang telah mencemari lingkungan. Ada banyak faktor penyebab munculnya limbah-limbah tersebut. Di antaranya, peningkatan kepadatan penduduk juga meningkatkan produksi limbah rumah tangga. Kemudian, pesatnya kemajuan teknologi dan industri juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Dengan munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan buangan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan memengaruhi keberadaan atau keberlangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa di dalam ekosistem, satu makhluk hidup akan bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Oleh karena itu, jika salah satu komponen berubah, maka akan terjadi perubahan pada komponen yang lain yang tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Perhatikan kedua gambar berikut. Apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Pada gambar pertama, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Akan tetapi, pada gambar kedua, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan memengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Pencemaran lingkungan Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang RI No.23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Di lingkungan terdapat faktor abiotik dan biotik yang menyusunnya. Keseimbangan lingkungan hanya dapat terwujud apabila ada keselarasan antara faktor abiotik dan faktor biotik. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau populasi dan bukan dari kegiatan perorangan atau individu. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contoh gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik seperti meletusnya gunung sinabung. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup maklum hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila 1. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau diambang batas 2. Berada pada waktu yang tidak tepat 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri. Seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpukan minyak, asap hasil pembakaran hutan, dan minyak bumi serta limbah nuklir. Tugasmu, berikan dua contoh lain mengenai terganggunya keseimbangan lingkungan karena aktivitas manusia. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai pencemaran lingkungan. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai pencemaran lingkungan pada video selanjutnya, yaitu pada pokok pembahasan pencemaran air. Sampai jumpa, terima kasih.